Intro Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar Fitriyadi didampingi Kandit Reskrim Ibtu Gindo Marunung ungkap penangkapan ke-6 pelaku pencurian dan kekerasan yang kerap merasahkan warga sekitar wilayah hukum Polsek Patumbak. Ke-6 tersangka ini kerap melukai korban dan mengambil barang korban dalam setiap aksinya. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti uang tunai 1.300.000 rupiah dan handphone. Kini ke-6 tersangka menjadi penghuni tahanan Polsek Patumbak dan dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. 6 pelaku tersebut adalah pelaku 365 ataupun pencurian dan kekerasan di wilayah Jalan SM Raja, tepatnya di wilayah daerah Pulpulbis. Jadi spesialis mereka melakukan penodongan lalu juga melakukan kekerasan tidak segan-segan tersangka ini melakukan kekerasan terhadap korbannya untuk mendapatkan handphone ataupun uang dari korban. Tersangka sementara ini 6 orang tersangka. 6 orang tersangka yang memang spesialis dia perbuatannya itu melakukan penodongan. Melodongan terhadap masyarakat yang baru turun biasanya dari kendaraan bis yang dipulpulbis daerah SM Raja, lalu mereka melakukan penodongan dan injurian kepada barang-barang korban. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.